Peserta didik MTSN 2 Kota Palangkaraya berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi Sain Madrasah KSM MTS Tingkat Kota Palangkaraya yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Koordinator Sains MTSN 2 Kota Palangkaraya Anik Widias Tuti saat dikonfirmasi tim humas via WhatsApp. Jumat 14 Juni 2023 memperberkan bahwa peserta didik MTSN 2 Kota Palangkaraya ada yang berhasil menjuarai KSM Tahun 2023 Tingkat Kota Palangkaraya. Betul ada beberapa peserta didik kita yang berhasil meraih juara dan melanjutkan ke tingkat provinsi. Mereka adalah Silvanur juara 4 Matematika Terintegrasi dan Dea Jisicaka Harap juara 5 Matematika Terintegrasi. Serta Ayu Oktavia Muslimah meraih juara 3 IPA Terpadu Terintegrasi. Jelasnya, Anik mengatakan ini adalah prestasi membanggakan tentunya ini berkat kerja keras peserta didik dan guru yang terus memberikan bimbingan kepada peserta didik kita. Dari 6 peserta didik yang ikut dengan 3 cabang lomba, Alhamdulillah 3 dari mereka berhasil meraih juara. Tentunya ini tidak lepas dari kerjasama tim KSM MTSN 2 Kota Palangkaraya. Ucapnya, untuk itu Anik berharap nanti bisa-bisa bersaing dengan peserta daerah lainnya sehingga bisa maju tingkat nasional. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk madrasah bisa bersaing ke tingkat nasional. Kita mohon doanya karena perjalanan ini masih panjang, harapnya. Terima kasih telah menonton!